Banyak yang bertanya, bagaimana kisah tentang tentara nazi yang ada di Indonesia? Oke, mari kita bahas. Mungkin dari kisah ini coy-coy sekalian bisa mendapatkan jawabannya. Semasa pendudukan Jepang Sekurang-kurangnya lebih dari 50 kali misi pengiriman U-Boot Jerman, Kriegsmarine, ke Pulau Jawa. Selain itu, terdapat pula puluhan pesawat amfibi Angkatan Laut Jerman berpangkalan di Surabaya. Pangkalan kapal selam Jerman terbesar terdapat di Penang, Malaya, selain pangkalan di Batavia dan Surabaya. Tokoh dibalik aktivitas Jerman di Hindia Belanda adalah kakak beradik Emil dan Theodor Helferich, yang memiliki kebun teh yang lokasinya kini dekat dengan gerbang tol Gadok Bogor. Sepak terjang keluarga Helferich dalam membangun bisnis dan menyiapkan jejaring bagi Kriegsmarine dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dan fakta pada tahun-tahun di antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Karl Donitz, Komandan Satuan U-Boot Jerman, pernah bertemu dengan Helferich di Surabaya. Helferich bersaudara menyediakan fasilitas istirahat bagi para awak U-Boot yang sandar di Batavia. Penguasa Jerman Nazi kali itu, Bapak Aldolf Hitler, sangat memahami makna strategis India Belanda melalui salah satu penasehat utamanya yakni Walter Hewell, yang pernah bermukim di Jawa Barat pada tahun 1926 hingga 1935. Hewell adalah sosok yang menyalin gagasan Hitler yang dibukukan dalam Main Camp atau Perjuanganku. Ketika perang berakhir, sejumlah awak U-Boot dan juga orang Jerman lainnya seperti Roseno, komandan pertama KRI Dewa Ruchi terlibat aktif dalam perjuangan Indonesia. Mereka melatih mantan anggota PETA di Akademi Militer Yogyakarta dan juga memasok peralatan perang seperti topi baja, helm fritz, botol minum, sangkur, senapan karbin, dan lain-lain. Perlengkapan militer Jerman memang dikenal di Jawa. Setidaknya dalam buku Cambuk Berduri dan Peringatan 6 Bulan Indonesia Merdeka yang diterbitkan harian merdeka dan dicetak ulang galeri foto antara. Terlihat gambar petugas pertahanan kota sebelum Jepang mendarat di Jawa tahun 1942 dan pejuang pemuda Tionghoa Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945 mengenakan helm fritz. Sejumlah mantan veteran TNI seperti almarhum KSA Laksamana RE Marta Dinata mengakui saat revolusi fisik diajar sejumlah instruktur militer mantan Angkatan Laut Jerman. Demikian pula, diketahui ada beberapa personil Angkatan Jerman yang berperang bagi pihak Indonesia dan gugur dalam pertempuran. Sebagian besar personil Angkatan Laut Jerman yang tersisa menurut sejarawan Didi Quartanada ditahan sekutu di Kepulauan Seribu sebelum dipulangkan ke Eropa. Setelah Jerman menyerah pada Mei 1945 ada dua U-Boot di Batavia yang diambil alih oleh Jepang. Namun secara keseluruhan tidak diketahui pasti berapa banyak personil Angkatan Laut Jerman yang bergabung ke pihak Republik Indonesia. Bobot kesalahan ideologis personil Angkatan Laut Jerman di mata sekutu tidaklah berat. Kebanyakan anggota Angkatan Laut Jerman adalah kelompok beragama yang anti-Nazi. Perlakuan sekutu terhadap mereka berbeda tidak seperti anggota Stafel yang fanatik Nazi dan banyak diadili atas kejahatan perang. Keluarga Helferich kemudian mendirikan tugu peringatan bagi skuadron Asia Timur Angkatan Laut Jerman di komplek perkebudan mereka di Cikopo. Selain itu terdapat pula enam makam pelaut Jerman di sekitar monumen yang bagi masyarakat Sunda disebut Arka Domas. Setiap tahun pertengahan bulan November pada Volksstrauertek atau Hari Peringatan Korban Perang Kedutaan Besar Jerman selalu mengadakan upacara mengenang jasa para pelaut angkatan Jerman yang berperang di Nusantara untuk tanah airnya dan kemudian sebagian juga terlibat dalam perjuangan Republik Indonesia yang baru merdeka. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy!